Erupsi Gunung Merapi menjadi daya tarik luar biasa bagi para pegemar visual di tahun ini. Diketahui Gunung Merapi kembali erupsi sejak 4 Januari 2021. Aktivitas erupsi berupa guguran lava dan awan panas sejauh maksimal 1800 meter. Seiring berlangsungnya saat ini aktivitas seismik deformasi dan gas menurun signifikan. Kegempaan internal 12 kali per hari. Deformasi sudah berhenti pada 1 mm per hari. Gas vulkanik CO2 saat ini 550 ppm dalam tren menurun. Kejadian guguran tinggi dominan bersumber di lokasi erupsi. Dengan saat ini sudah erupsi dan cenderung bersifat eksplosif serta memperhatikan arah erupsi saat ini, maka potensi daerah bahaya saat ini ke arah barat daya. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor sungai kuning, boyong, bedok, kerasak, bebeng, dan putih sejauh maksimal 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau sejauh maksimal 3 km dari puncak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!